Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan upah buruh tani, buruh bangunan, dan buruh informal perkotaan pada Juli 2020. Kenaikan ini terjadi baik secara nominal ataupun real. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan upah buruh selama bulan Juli tahun ini. Upah nominal harian buruh tani nasional naik sebesar 0,20% jika dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi Rp55.613 per hari. Sementara upah real buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,32% menjadi Rp52.549. Sementara rata-rata nominal upah buruh bangunan naik tipis sebesar 0,07% menjadi Rp89.800 per hari. Sementara upah real buruh bangunan naik 0,17% menjadi Rp85.565 per hari. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menjelaskan, upah buruh tani mengalami kenaikan karena terjadinya deflasi di pedesaan sebesar 0,13%. Deflasi juga terjadi di wilayah perkotaan sebesar 0,10% sehingga memicu kenaikan upah buruh bangunan. Karena pada bulan Juli 2020 ini di pedesaan terjadi deflasi sebesar 0,13%, maka upah real buruh tani pada bulan Juli ini naik tipis sebesar 0,32%. Kamer yang sama terjadi untuk upah buruh bangunan, di mana upah buruh bangunan pada bulan Juli 2020 ini adalah sebesar Rp89.800 per hari. Berarti secara nominal hampir flat, naik tipis 0,07%. Tetapi karena selama bulan Juli 2020, inflasinya mengalami deflasi sebesar 0,10%, maka secara real upah buruh bangunan itu mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Rp13.000 per bulan, kalau kita bandingkan dengan posisi pada bulan Juli 2020, berarti upah nominal buruh tani naik 0,20%. 0,07%, tetapi karena selama bulan Juli 2020, inflasinya mengalami deflasi sebesar 0,10%, maka secara real upah buruh bangunan itu mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Lebih lanjut, Suharyanto merinci. Nominal upah buruh potong rambut wanita mengalami penurunan sebesar 0,01%. Namun upah real buruh tercatat naik 0,09% menjadi Rp27.258 per kepala. Sementara nominal upah asisten rumah tangga tercatat naik 0,01% menjadi Rp419.864 per bulan. Dengan kenaikan upah real mencapai 0,11% menjadi Rp400.061 per bulan.